Halo bosku, ketemu lagi di setiawan project dan project kita kali ini bingung mau kasih judul apa kita kasih judul aja ide kreatif dari pralon itu bisa jadi tempat gula, garam, atau micin bisa juga tempat permen kalau lebaran nanti dan sebelum lanjut biar gak tegang kita putar dulu intronya terutama kita siapkan dulu ada pralon 3 int ada 3 batang kita potong 6 cm ada pralon 4 int ada setengah int dan ada 3 per 4 dan untuk bagian bawah kita pakai pralon 3 int dan nantinya kita bakar dan kita ratakan langkah pertama kita bikin bagian tiang kita cor pakai adukan dan itu pralon setengah int oh ya bosku jangan lupa bagian tengah adukannya itu dibikin agak melengkung ke bawah agar nantinya bisa tempat air atau minyak agar semut tidak masuk atau tidak naik ke atas lalu kita bentuk bagian tatakan bawahnya lalu kita bentuk bagian tatakan bawahnya dengan pralon yang sudah kita ratakan dan kita bakar kurang lebih seperti itu bosku kurang lebih seperti itu bosku dan ada 4 kita amplas dulu biar agak rata lalu kita tampilkan dengan lem pralon lalu kita tampilkan dengan lem pralon lalu kita tampilkan dengan lem pralon setelah kering ini ada 3 kita ratakan bagian bawahnya kita amplas agar lebih rata next kita bikin bagian pemutarnya itu itu ada pralon 3 per 4 kita potong ratakan tingginya kita potong 3 untuk bagian paling bawah kita potong 3 cm kita potong 3 cm untuk bagian paling bawah kita potong 3 cm sebelum kita len kita ampas lebih dahulu kita len kurang lebih seperti itu tiga-tiganya sambil nunggu lemnya kering kita rapikan dulu bagian tiang yang kita cor tadi saya menggunakan aqua probe di bagian bawah agar agar tidak bocor nantinya untuk dikasih air atau minyak dan kurang lebih seperti itu bosku jadi di bagian tengah itu agak cembung ke bawah agar nantinya bisa buat tempat minyak atau air setelah jadi semua kita susun dan untuk bagian tutupnya kita bikin engsel pakai kaleng pakai bekas kaleng susu bisa kalau yang botol minuman juga bisa kita potong dulu kecil kurang lebih seperti itu bentuknya lalu kita siapkan kawat untuk bagian penguncinya kita gulung dulu sengnya dan untuk bagian sebelahnya juga kita gulung dan kurang lebih seperti itu bosku bentuknya kita coba dulu masukkan kawatnya engsel udah siap tinggal kita lem kita pakai lem serba guna aja kita siapkan sendok dan kita siapkan gantungan sendoknya kita gunakan pralon potongan kurang lebih 1 cm kita bakar dan kita bentuk agar bisa nempel di bagian di bagian pralon yang 3 in tadi dan kurang lebih seperti itu penampakannya lalu kita lem pakai lem pralon dan tunggu sampai kering lalu kita siapkan juga gagang untuk membuka tutupnya tutupnya next seperti itu bosku dan kita tempelkan aja tulisan dimana kita akan memasukkan bahannya di dalam saya pakai garam gula dan micin terakhir kita masukkan bahan-bahannya tapi jangan lupa dicuci bersih lalu dijemur bosku agar tidak ada kotoran yang nempel dalam pralon kita masukkan garam kita masukkan garam ups salah itu gula jadi di bagian tutupnya cuma satu di bagian paling atas karena di bagian bawahnya masih ketutup sama yang atasnya dan terimakasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe jika videonya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe